Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH, Kementerian Pertanian menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan penyakit antraks di Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Fajar Sumping Catur Rasa mengatakan pengiriman tim ini untuk membantu upaya pencegahan dan pengendalian kasus penyakit antraks itu. Menurut Fajar, setelah kejadian awal 1 ekor sapi dan 18 ekor kambing mati, terjadi kejadian seorang warga dilaporkan meninggal. Beberapa orang di Dusun Panggung, Dusun Ngroto, Dusun Nganglik, dan Dusun Wonosari, Desa Purwosa di Kecamatan Girimulyo, Kulonprogo juga sakit diduga terkena virus antraks. Tim yang turun ke lapangan juga melakukan pengobatan, pembentukan posko pengendalian penyakit antraks, pembatasan lalu lintas ternak, serta vaksinasi pada hewan yang terancam tertular.